Petugas kepolisian dari saat narkoba dibantu polsek setempat melakukan penggerebekan di salah satu rumah Herman, seorang pelaku kurir narkoba jenis sabu di desa Paopaledaya, Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Saat penggerebekan berlangsung, petugas sempat mendapatkan teriakan dari keluarga pelaku, sehingga warga sekitar keluar dari rumah. Dengan mengeluarkan senjata tajam guna mendatangi dan menolong pelaku, namun karena petugas sudah antisipasi atas kejadian tersebut, warga yang hendak berniat membantu hati tidak jadi, sehingga mereka kembali ke rumah masing-masing. Di hadapan petugas, pelaku mengaku dirinya sebelum menjadi kurir barang haram tersebut pernah bekerja sebagai kernet truk pengantar kayu antar daerah. Namun dalam 4 bulan terakhir, pekerjaan mereka mandek karena pandemi COVID-19, sehingga mereka tidak punya penghasilan. Guna mendapatkan uang dengan cepat untuk menghidupi keluarganya, pelaku nekat menjual sabu-sabu. Dari penggerebekan H, kedapatan barang sebanyak 28 poket dengan berat 13,45 gram sabu-sabu. Petugas mengamankan rekannya inisial D dan F dari daerah Sokobana Sampang. Masing-masing barang bukti pelaku 20 gram sabu-sabu. Selain itu, 7 orang pelaku lainnya kurir sabu-sabu juga ditangkap di lokasi yang berbeda. Dengan barang bukti uang pecahan, alat hisap, HP, dan sabu-sabu dengan berat total 51 gram disita petugas kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Subsider, pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara.